Hai gimana cerita karena saya akan juga yatim piatu dari kecil ya saya tuh memang yatim piatu dari kecil ibu bapak saya itu meninggal di kos-kosan ini leh setelah meninggal saya itu tidurnya di masjid dekat pasar setelah beden harian sampai hari disitu dekat di masjid yoneng pasar jenis pasar jenis jenis pasar saya 19 tahun tidur di musola itu ya ya memang pas anda palingnya juga tahu ya gimana rasanya orang hidup di kota tanpa keluarga makan aja enggak ada yang ngasih ya itu memang bener otaknya diri enggak ada seperti di ternggale sampai datang ke tempat teman ayo makan sih enggak mana jauh mulai kalau di kota enggak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi di upamari kicau channel ekosistem membahas more batu dan informasi tentang dunia burung Oke teman-teman kali ini saya bareng salah satu teman lama nih teman-teman ya orang bilang itu biasa sebut itu BK hahaha tapi nggak masalah itu bahasa guyon yang penting itu kan hasil akhir karena orang harus punya stempel seperti sepeda monto nah kalau nggak punya stempel malah meragukan ya ini mereknya Honda atau Yamaha nggak ada juga mereknya Wah malah salah kaprah iya seperti birokok nggak ada cukainya kita nggak usah main gitu Pak Tandanya tau memang kita labelnya itu BK BK harus diakui bakul Manu ya Nah teman-teman khusus untuk di video kali ini kita nggak bahas soal rawatan burung tuh ya tapi ini sebenarnya lepas dari burung ya saya pengen bahas tentang kisah dari Mas Pak Supardi ya yang biasa aku panggil tuh Oying ya ini panggilan lama Iya kalau orang lama teman lama pastinya saunya gitu ya Iya tapi sekarang udah terkenalnya dengan nama Supardi Supardi di Facebook Facebook Oke teman-teman diawali dari perkenalan saya lah ya dengan Mas Supardi ini itu udah cukup lama ya mungkin ya sekitar 20 tahun yang lalu ya betul ya tahun 2003-2004 saya masih ngontel-ngontel ya itu pada saat itu saya bawa jendet anak-an tilang anak-an sama kenari Pak ada kadang ngopi di pasar beci tahu saya orang yang mungkin main burung di antara 10 tahun terakhir ini pasti kenal dengan Supardi Supardi kita pingin belajar had apa ya banyaklah dari Mas Supardi ini ya gimana dari awal saya kenal dulu itu kan Wah naik pedang ngontel nggak pernah pakai sandal bahkan di lapangan saya juga sudah terkenal nggak pakai sandal nyekeran dan keliling ke lapangan dari perjalanan nul itu tadilah kita bilang itu nol ya gimana tidak banyak orang yang mau melakukan hal hal itu seperti mana yang sampai lakukan sewaktu menawarkan burung ya iya 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 dulu mungkin 15 tahun yang lalu dengan seperti sekarang dengan yang lalu itu udah beda ya iya 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 paling dulu nggak gendut sekarang gendut iya 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 ini ngomong-ngomong Mas Supardi awal sampai Sukaburung itu tahun berapa tuh kalau saya nggak ada tahunnya Mas Andai ya karena saya lahir di Kediri di dekatnya pasar Setonobedak Kediri pasar burung jadi saya itu menganggap diri saya itu seperti Mas Andai kita itu nggak pernah cari pengalaman hmm ya pengalaman ini menurut saya nggak ada menurut saya tapi lah soalnya dia gimana tuh tiap hari itu dulanan di pasar apa-apa di pasar makan jadi pasar lingkungan pasar serasa kita itu nggak mencari ilmu ke negeri Cina maksudnya gitu loh Mas Andai karena kita lihat-lihat langsung disitu ya langsung saya pada saat itu ada orang ringgeng dulu itu ya tahun 95 93 pasar Setonobedak Kediri itu yang full pedagangnya dari daerah ngajuk sama kali botong ringgeng iya di sana bukan orang kota orang kotanya sebagian lah saya pada saat itu ya kalau ada orang membeli saya megangkan saya tukang itu dan saya tidak pernah mengeluh dan tidak berharap sepeser sempurna opah soalnya saya suka Pak saya iya mas anak mau tunggu cek loh itu cek ini ada kandungan semenang ya sampai sekarang lihat coba lihat Facebook saya saya siaran langsung kadang-kadang jam 12 masih nyetir itu jam 1 masih setir ya sampai sekarang tetap seneng aja ya seneng aja seperti disini mau pulang sampai cegat lah tetap ada konten lagi nggak mau seneng ngomong masalah mana ya aku ya aku malen karena awalnya dari seneng burung ya seneng burung nah di berarti Kediri terus sampai ketulung agung hijrah ketulung agung itu dulu itu hijrah memang tinggal di tulung agung atau naik sepeda itu dari Kediri ketulung agung kalau saya memang ketulung agung itu memang melihat potensinya pembelinya jujur saja bagus-bagus ya pasarnya bagus-bagus karisdenan Kediri itu menurut saya yang paling ampuh-ampuh beli burung itu karisdenan Kediri yaitu tulung agung karena banyak TKI nya dan otomatis kuat-kuatlah gengsi tinggi kebetulan saya itu mengincar wilayah tulung agung akhirnya saya datang ke tulung agung terus jualan itu tinggal di tulung agung apa ada PP dari nggak gimana ceritanya karena saya kan juga yatim piatu dari kecil ya saya itu memang yatim piatu dari kecil ibu bapak saya itu meninggal di kos-kosan ini bukan mengada-ngada tapi ini apa adanya ya Pak Sanda ya karena orang tua masuk sing lahirnya aku tak cerita nelek saya dilahirkan di kos-kosan pandean Gang 2 depan Ramayana ya ya jangan lupa ya depan Ramayana ada gang Ngetan yaitu di saya lah pada saat itu bapak ibu saya meninggal di kos-kosan bukan kontraan kalau kontraan itu tahun kalau kos-kosan tiap bulan ya harus mencoba kan lah setelah meninggal saya itu tidurnya di masjid dekat Pasar Setonobedak harian sampai hari disitu kalau tidak di masjid ya di pasar tidak di masjid di pasar tidak di masjid di pasar tidak di masjid di pasar tidak ada seperti sekarang di kafe tidak ada tidak ada saya 19 tahun tidur di musholah itu musholah itu ya memang Pak Sanda paling juga tahu ya gimana rasanya orang hidup di kota tanpa keluarga makan aja nggak ada yang ngasih ya itu memang bener kota kediri nggak ada seperti di Tenggara sampai datang ke tempat teman ayo makan si nggak makan aja mulai itu kalau di kota nggak ada tapi kalau sekarang kota Surabaya atau kota dimana sekarang nggak gitu Pak orang itu banyak yang sudah sodakoh ternyata sodakoh itu juga mempererah Pak Sanda ya akhirnya bisa membeli burung dan masih berkelanjukan petong lainnya nah sekarang itu gitu Pak orang sudah pada sadar jadi maaf ya Pak yang pendakwah jangan membuat orang itu harus disuruh sadar karena masyarakat Indonesia itu semua sudah sadar Pak ya banyak orang sodakoh tolong mampu nolong Saes dulu Pak Sanda itu saya ndak mengada-ada dari berarti dimulai dari sampean ditinggal orang tua terus tidur di musholah ya Nah ini kan sampean harus dituntut kerja itu iya iya awal kerja itu ya di istana bete itu menurut sampean iya saya itu orangnya ya satu tadi lho Pak saya itu namanya konsisten nggak tahu tapi menurut saya orang-orang saya itu yang paling konsisten di dalam satu bidang ini yaitu dipermanuan saya itu enggak pernah ngulih bangunan atau kerja apa-apa enggak pernah yusmano mati urep ku yoneng mano sampai sekarang pun tetap diperburungan itu lho Pak sampai sekarang ya jadi buat anak muda atau bapak-bapak yang punya anak bingung mencarikan usaha jangan bingung Pak yang penting bapak nasihatnya harus selalu ngasih nasihat yang konsisten jangan usung leceh-leceh usung kentaki jualan kentaki ya toh usung slot jual slot jualan kalau saya konsisten jadi intinya sewaktu sampean mengenal burung di istana bete itu ya terus sampean coba hijrah ke Telungagung ya waktu tinggal di Telungagung itu itu sudah menikah atau belum saya sudah menikah dan anak satu ya ya kalau masalah ngomong perjalanan ya ada orang yang kuat ada yang tidak ada yang kuat ada yang tidak karena di perburungan itu nggak semua orang baik semua tapi ngomong-ngomong istri itu tetap yang dulu ya tetap tetap saya itu perlu ditanyakan teman-teman ya biasanya kalau orang udah sukses itu lupa sama yang lah iya nah itu waktu-waktu itu sudah menikah ya punya anak satu ini amit amit ya berarti dalam posisi sampai situ itu sudah menikah dan punya anak satu berarti itu masih digolongkan waktu itu hidup masih susah ya sampai anak tiga kita sulit makan itu kenapa ya saya saya ingat saya ingat sampean itu sebelum zaman pindah-pindah rumah ingat sampean itu tinggal di rumah saya Batako ya Batako Kapan Pak Wi saya pernah mangon di atasnya seng ini nggak mengada-ngada dan dikelilingi oleh gedek gak percaya tanya Budi itu kanuler itu tahu itu ah ya 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 itu saya itu tiga meter kali eh empat meter kali dua meter anak satu tambah dua berarti tiga ganas saya ini saya itu memang orangnya umpama enggak takut pedoman ya enggak pedoman ini saya itu senangnya ngondol ini jujur ya saya seneng ngondol saya enggak suka judi enggak suka main enggak suka ngepil enggak suka ngerokok saya juga enggak sama sekarang saya suka nengondol tapi